Pemirsa dua anggota Densus 88 Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus polisi tembak polisi. Mabes Polri menetapkan dua orang tersangka anggota Polri, Bribda IMS dan Bribka IG, terkait kasus kematian anggota Densus 88. Salah satu tersangka yaitu Bribda IMS yang terpengaruh minuman keras dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara Bribka IG adalah pemilik senjata api rakitan ilegal yang ketika kejadian tidak berada di lokasi. Kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau seumur hidup. Saat Ya untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus ini kami telah terhubung dengan ayah Bribda Ignatius. Ada Bapak Ye Pandi. Selamat sore Pak Pandi. Selamat sore Mbak. Ya Pak Pandi sebelumnya kami mengucapkan turut berbela Sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian putra Anda. Pak Pandi bagaimana awal mula keluarga mendapat kabar terkait meninggalnya putra Anda, Mendiang Bribda Ignatius? Ya, baik. Cara saya ceritakan dari awal kejadian. Awalnya hari Minggu tanggal 23 Juli, tepatnya jam setengah 12 siang. Kami mendapat telpon dari Mabes Polri dan mereka mengatakan bahwa Bapak adalah orang tua dari Ignatius Riko. Betul, ada apa? Bapak, kalau bisa Bapak hari ini turun ke Jakarta. Ya, ada apa? Anak Bapak sedang sakit keras. Hanya itu saja. Kemudian kami dapat telpon lagi dari Polres Melawi dan menyampaikan bahwa Bapak, betul orang tuanya Riko, betul. Kami menyampaikan pesan dari Mabes Polri, Pak, bahwa anak Bapak sedang sakit keras. Dan dimohon kalau bisa hari ini bisapak dan ibu segera berangkat ke Jakarta. Nah, tidak lama kemudian kami juga mendapat telpon dari Polda, ya. Dari Polda Kalbar, khususnya Tim Densus 88 wilayah Kalbar. Dan mereka mengatakan bahwa Bapak orang tua dari Riko, betul. Kami minta hari ini kalau bisa Bapak dan ibu berangkat dari tempat atau dari rumah menuju ke Ponte Anak dan langsung ke Jakarta. Kami fasilitasi katanya. Baik, Pak Pandi. Apakah keluarga mengenal sosok pelaku atau apakah sebelumnya putra Anda pernah bercerita tentang sosok pelaku kepada Anda, Pak Pandi? Saya tidak sampai saat ini. Saya dengan ibunya belum pernah mendapat sosok pelaku yang membunuh anak kami ini. Baik. Apakah sebelumnya Almarhum juga pernah menunjukkan tengah memiliki suatu permasalahan misalnya dalam pekerjaan maupun dalam hubungan dengan rekannya? Lalu apa harapan Anda terkait kasus ini, Pak Pandi? Ya. Almarhum tidak pernah menunjukkan bahwa dia sedang bertugas itu mendapat intimidasi atau apa. Beliau selalu mengatakan kepada kami orang tuanya, dia selalu enjoy, happy dengan tugas yang dia lakukan. Namun berbalik pula, Mbak. Baik. Ketika anak kami ini berhubungan dengan ceweknya atau pacarnya di Ponte Anak. Baik. Terima kasih, Pak Pandi. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih, Pak Pandi telah bergabung bersama kami di Ainewsroom. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ainewsroom akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.